Kak ini ada keunggulan lain lagi nih kak dari V23 5G yaitu dari segi kameranya Nah ini kita bisa lihat langsung untuk kamera Vivo V23 5G Nah ini udah dilengkapi dengan dual tune spotlight Jadi kakaknya gak perlu pakai ring light lagi tuh kalau untuk mau live streaming atau live IG kayak gitu Gak perlu butuh bantuan ring light lagi karena di Vivo ini udah ada dual tune spotlight Dan temperatur cahayanya masih bisa kita atur kak Sesuai sama yang kita mau Kalau mau putih banget bisa putih biasa atau rada kuning juga bisa Kayak gitu Dan dia udah dual video juga Kamera depan belakang on secara bersamaan Oh iya bener Kayak gini iya depan belakang secara bersamaan Ini depannya ini belakangnya Kayak gitu Dia bisa berubah warna kak ketika kena sinar matahari atau sinar UV Jadi warnanya semulanya gold Kalau misalkan kena sinar matahari Disini dia bisa jadi hijau Jadi bisa nyetak gambar kayak gitu Halo teman balik lagi di channel Lainer Tilly Pada kesempatan kali ini Kami akan ke gerai Vivo yang berada di Super Mall Karawaci Kami akan berbincang-bincang mengenai produk unggulan mereka saat ini Yaitu Vivo V23 5G Yang kami dengar rumornya stoknya sudah sangat tipis sekali Yang warna gold Back covernya memiliki fitur color changing Yang bisa berubah warna ketika terkena sinar matahari atau sinar UV Bagaimana keseruannya? Yuk langsung ikuti kita Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya Iya bisa dibantu Iya saya mau tanya-tanya tentang produk Vivo yang terbaru nih Yang lagi best seller banget sekarang ini V23 5G Boleh dipandu nih kak? Bisa 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 kak Ini ada disini sih unitnya Ayo coba bisa kita lihat guys Ini keunggulannya apa nih kak di V23 5G ini? V23 5G ini pertama dia untuk jaringan dual sim udah 5G Jadi biasanya untuk sim card ya Yang udah 5G itu baru sim 1 aja Kalau di Vivo dia udah dual on Sim 1, sim 2, dua-duanya udah 5G Kayak gitu Materialnya terbuat dari apa nih kak ya? Soalnya ini bagus banget nih yang saya lihat Oh iya Kalau untuk finishing ya Kita namanya Vivo udah ngeluarin namanya Teknologi color changing glass Jadi untuk finishing atau colornya dia Dia floret, eggy glass, color changing Itu finishingnya ya Maksudnya color changing itu apa tuh kak nih? Dia bisa berubah warna kak Ketika kena sinar matahari atau sinar UV Jadi warnanya semulanya gold Kalau misalkan kena sinar matahari Disini dia bisa jadi hijau Jadi bisa nyetak gambar kayak gitu Untuk resolusi kameranya sendiri ini berapa? Untuk resolusi kamera apa nih kak? Depan atau belakang? Dari belakang dulu? Dari belakang Kalau untuk dari belakang dia udah 64MP Untuk kamera depannya dia 50MP plus 8MP Jadi kamera depannya ada 2 Kamera depannya ada 2? Iya Coba bisa lihat gak nih kak? Bisa bisa Nah disini untuk kamera depan Vivo V23 5G ini udah ada 2 nih kak Nah kayak gini Jadi dia fungsinya apa? Untuk wide angle kak yang satunya Jadi untuk tangkapan ini lebih luas Tangkapan foto atau video dia bisa lebih luas Kayak gitu Terus juga dia udah ada Duel tune spotlight Jadi kakak gak perlu pake ring light lagi tuh Kalau mau ngerekam Dan dia disini lampunya bisa diatur temperaturnya ya Mau putih Mau putih biasa atau mau kuning bisa Oh iya bisa ya Kayak gitu Ini saya lihat kameranya lumayan tajem nih ya Panelnya pake apa nih kak nih? Untuk V23 5G ini? Untuk panel layarnya Dia udah pake OLED sih kak Pake OLED? OLED betul Jadi bukan Super AMOLED atau AMOLED Tapi OLED Dia tingkatnya di atas dari Super AMOLED atau dari AMOLED Dia untuk panelnya lebih bagus lagi Betul Untuk refresh rate-nya berapa kak? Refresh rate-nya kita udah 90Hz kak Yes Udah 90Hz Jadi lebih smooth Untuk scrolling Itu lebih enak Kayak gitu Dari kameranya lumayan bagus Desainnya juga lumayan bagus banget nih Terus dari untuk audionya nih Speakernya Dia ini sudah menggunakan sertifikat Apa nih untuk speakernya? Kalau untuk speaker kita masih yang biasa sih kak Cuma kalau untuk standar speaker dari si Vivo Dari awal dia hadir di Indonesia Itu udah pake hi-fi Ya itu teknologi Apa namanya? Speaker dari Vivo sih Dari awal sampai sekarang Pakainya hi-fi Kayak gitu Single speaker atau udah dual speaker kak? Masih single kak Masih single Kita masih single Kayak gitu Cuma kita udah didukung sama namanya Hi-fi Jadi suaranya lebih jernih Untuk SIM cardnya sendiri Ini hybrid atau dedicated kak? Ya jadi kalau untuk SIM cardnya sendiri Kita dual SIM Cuma dia gak bisa tambah memory Ya kayak gitu Jadi dia gak bisa tambah memory Cuma di Vivo V23 5G Dia udah bisa pake OTG Jadi kalau misalkan udah penuh Kakak bisa pindahin ke USB Atau ke flash disk Dengan sistem USB on the go Kayak gitu Chipsetnya ini menggunakan apa ya? Chipsetnya udah Dimensity 920 5G Udah chipset yang terbaru sih Dari Dimensity Dari Mediatek ya Karena dia udah 7 nanometer juga Jadi udah kecil ukuran chipsetnya Jadi untuk dover pacinya bisa lebih ngebut lagi Untuk memory internal sama RAMnya Ini berapa nih kak nih ya? Ya kalau untuk memory RAM atau internalnya Dia udah RAM 8 plus 4GB extended RAM Jadi untuk total RAMnya dia udah 12k Jadi kalau untuk main game berat pun Dia udah support banget Dan internalnya udah 128GB Kayak gitu Jadi udah luas Ini sudah menggunakan kapasitas baterainya Berapa ini kak ya? Kalau untuk baterai kita udah 4200k Ya dan pengecasan udah 44W Jadi walaupun baterainya agak kecil Cuma untuk ngecas Dia udah cepet banget Kakak lagi mandi nih Buru-buru Tinggal cas aja Nanti pas selesai mandi pasti udah penuh Kayak gitu Karena udah cepet 44W Ini casannya sendiri Udah ada dalam paket penjualan gak nih kak? Kalau untuk vivo Untuk sistem pengecasan Udah ada Udah dapet kak Jadi kabel charger Kepala charger Sama handsfree-nya Dia udah dapet Udah dapet Udah satu paket Sama anti-gores dan softcase-nya juga dia udah dapet kak Jadi kakaknya gak perlu beli lagi tuh Untuk perlindungan handphone-nya Kayak gitu Udah berapa watt nih kak? Untuk kecepatan daya charge-nya? Udah lumayan cepet sih kak ya Kita udah pake di 44W Iya jadi butuh 100% Hanya 62 menit Bahkan kadang kita bisa sampai 50 menit udah full Kayak gitu Dari kelebihannya ini Dan fitur-fiturnya ini lumayan canggih ya Ada lagi gak sih ini kak? Kelebihannya dari handphone ini Dari sekelas harga 5 jutaan Yang di handphone-handphone lain gak ada Ya biasanya kalau untuk handphone yang lain tuh NFC ya kak Kita pun juga V235J udah dilengkapi dengan NFC Dan NFC-nya ini multifungsi kak Kenapa? Karena kalau misalkan nih Kakaknya masuk ke gedung apartemen Biasanya kan ada akses card Nah si Vivo ini bisa simpan akses card yang ada di kartu itu Jadi kalau misalkan kakaknya kartunya ketinggalan Tinggal tempen handphone V235J-nya aja Gitu jadi akses card-nya itu tersimpan di Vivo V235J Itu yang disebut NFC multifungsi Ya kayak gitu Untuk V235J ini ada promo gak nih? Jika kalau misalnya temen-temen ingin membeli Vivo ini Ada kak Kebetulan promonya sampai akhir Februari nih Jadi promonya dia dapat free speaker Sama t-shirt T-shirt dari Vivo VFriends Free speaker? Kayak gimana kak? Speaker-nya kak? Speakernya kayak gini kak Nah ini speakernya lumayan besar sih Kayak model soundbar gitu Jadi panjang Jadi kalau untuk suaranya juga dia udah bagus punya Udah 800 mAh juga baterainya Udah bluetooth Jadi yang paling penting dia udah bluetooth Jadi gak perlu pake kabel lagi Udah enak banget Ini yang terakhir nih kak nih Jika temen-temen masih menggunakan seri Vivo V sebelumnya V22 ya Ini wajib banget gak upgrade ke V235J ini? Atau hanya sedikit perubahan yang ada di V235J ini? Perubahannya udah banyak banget kak Jadi menurut saya sih wajib ganti sih Wajib thread in kayak gitu Karena pertama dia udah 5G Ya kalau untuk seri sebelumnya kan belum 5G Nah terus kedua untuk desain dia lebih mewah kak Karena udah flat frame design Kakak bisa lihat disini disampingnya Ini udah flat frame design Terus belakangnya udah Fluorite IG Glass Color Changing Kayak gitu Jadi kalau untuk Ini juga udah tahan goresan kak Jadi kalau kena kunci Atau kena benda tumpul Dia gak akan tergores Kayak gitu Untuk tokonya bisa beli dimana aja nih kak nih? Kebetulan kita di Vivo Store Karawaci kak Yang ada di Super Mall Karawaci Di lantai dasar Di West Lobby Lantai 2 Atau lantai UG Atau di lantai 3 Atau lantai FF Yang ada di Super Mall Karawaci Jadi kita ada 3 store kak Di setiap lantai kita ada Ada sih Oke kak Rizal Cukup jelas tadi info-info yang kakak berikan Terima kasih sebelumnya sudah memberi kami kesempatan Untuk wawancara tentang V23 5G ini Semoga sukses selalu ya kak Oke Pantas aja stoknya sudah mulai habis ya Karena yang diberikan oleh Vivo Dari pre-ordernya lumayan banyak Dari fiturnya yang sangat bagus Dan juga ada bonus tertentu Yang bisa kalian dapatkan Ketika pre-order Vivo V23 5G ini Ada speaker contohnya Speaker ini lumayan bagus kualitasnya Dan suaranya pun yang dihasilkan Lumayan keras Bagaimana teman? Apakah Vivo V23 5G ini Menjadi handphone Android Idaman kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya Silahkan like video ini Jika kalian suka Dan jangan lupa di subscribe See you in the next video Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax